Harus dihentikanlah mengelabui masyarakat yang mengatakan bahwa P3 nanti sama saja dengan PNS. Kalau memang sama saja buat apa PNS, disebut P3K. Langsung saja, satu, karena waktunya tentang honorer. Saya ingin meluruskan saja. Jadi kalau bicara tentang honorer, jangan diperlakukan sama dengan yang baru, rekrutmen baru, dan sebagainya. Sehingga honorer ini kan ada. Kenapa ada honorer? Kan karena ada yang meninggal, ada yang pensiun, ada yang jadi jabat. Kalau di sekolahan jadi kepala sekolah, jadi pengawas, atau jabatan lain, dan sebagainya. Untuk mengisi kekosongan itu, kemudian pejabat berwenang, apakah itu kepala sekolah, atau mungkin yang sesuai dengan undang-undang, atau PP48, kepala daerah, mengangkat honorer. Apakah itu guru atau tenaga kependidikan? Nah, sekian lama mereka sudah menyelesaikan problematika, terutama pendidikan. Apakah itu guru maupun tenaga kependidikan? Nah, dengan gaji yang ternyata luar biasa, ada yang digaji cuma Rp100.000, Rp200.000, Rp300.000, dan seterusnya. Dan sudah ada yang berbakti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun, 30 tahun. Nah, oleh karenanya, sekali lagi saya kira, tentang honorer ini, bukan masalah mau direkrut atau tidak, tetapi diselesaikan. Diselesaikan itu, kalau sesuai dengan PP48, berarti mestinya diangkat menjadi PNS. Tapi kan kemudian honorer ada K1, ada K2, kemudian sekarang ada non-kategori, dan seterusnya. Oleh karenanya, saya kira perlakuan kepada honorer, baik guru maupun tenaga kependidikan di dunia pendidikan, saya kira berbeda diskusinya dengan rekrutmen guru baru, rekrutmen tenaga baru, dan sebagainya. Jadi, kepada mereka itu apresiasi. Mau diganti boleh, tapi kemudian diganti apa mereka itu? Diberi apa mereka begitu? Saya kira seperti itu ini, saya mesti meluruskan, karena kita mesti belajar lagi, kenapa muncul PP48 tahun 2005, kemudian disusul PP56 tahun 2012, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai kemudian keluar Undang-Undang ASN, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Sekali lagi, Bapak-Ibu yang saya hormati, ini maka sekaligus mungkin pengumuman, barusan yang memberikan masukan adalah, Ketua Panja, Ketua Panja, Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Menjadi ASN. Ini sudah kesepakatan Komis 10 ini, Ketua Panjanya Ibu Agustina Wilujeng Premestuti. Jadi ini, sekali lagi, Pak Iwan Syahril, mohon perhatian untuk kemudian dikawal bersama, dan bagaimana formatnya, Monggo, dengan Kemenpan RB, dan Kementagri, dan seterusnya, jangan sampai ada lag juga, jangan sampai kemudian jumlahnya sekian, kemudian diusulkan oleh Pemda sekian, tidak bisa, harus sama persis, datanya harus sama. Saya kira begitu, mohon bantuannya untuk penyelesaian, bahkan istilahnya Komisi 10 bukan penyelesaian saja, tapi pengangkatan langsung. Jadi saya mesti menggarisbawahi, ini supaya ini nanti mulai kerja langsung, sampai itu mereka diangkat. kemudian menjadi perhatian kita bersama. Ada beberapa konsen saja yang ingin saya sampaikan, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, yang hadir, mewakili seluruh instansi. Tepatnya kemarin, terkait dengan isu peta jalan kita, kira sektor pengelolaan terhadap guru dan dosen. Tadi sampaikan oleh Pak Fikri, Komisi 10 membuat panja pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Panja ini akan bekerja mulai minggu depan, sampai nanti tuntas terkait dengan isu ini, kira-kira begitu. Nah, catatan kami yang menjadi konsen adalah, yang pertama, isu terkait dengan kualitas guru, kesejahteraan, manajemen pengelolaannya, dan seterusnya, sungguh sudah menjadi isu yang panjang, dalam dunia pendidikan kita. Kami ingin, tidak ada jalan lain, ini harus dituntaskan. Semangatnya begitu, kira-kira. Dan kami meyakini, ini menjadi konsen juga, semua pihak, terlebih-lebih teman-teman kami dikut. Nah, tentu, ini butuh prakarsa yang besar, butuh political will yang kuat, dari seluruh pemimpin nasional kita. Tapi saya meyakini, kalau ini terus kita sampaikan, terus menerus, kita kampanyekan di berbagai pihak, kita sosialisasikan, saya meyakini akan ada jalan keluar. Salah satu, misalnya menyangkut soal seleksi 1 juta, walaupun stakeholder pendidikan, termasuk dalam lini guru honornya, juga menolak ini, saya merasa, ini juga bisa menjadikan bagian dari skema menuntaskan terkait dengan isu guru dan dosen ini. Nah, untuk itu semuanya, saya ingin, tadi juga sudah disampaikan juga oleh Pak Amih, mewakili Bapak Nas, karena perencanaan nasional diampu oleh Bapak Nas, melalui Pak Amih. saya kira tidak ada salahnya, betul-betul terkait dengan isu guru ini, dan dosen menjadi prioritas pokok bagi masa depan dunia pendidikan kita, ke depan. Nah, karena itu, sekali lagi ini butuh lompatan, Pak Syahrir, Pak Totop, Prof. Nizam, butuh lompatan betul, dan, dan kita memang tidak, tidak dalam posisi, tunduk terhadap situasi yang hari ini, karena kalau ini dibiarkan terus, pasti saya kira tidak akan ada lompatan. Nah, karena itu, sekali lagi ini butuh prakarsa yang kuat dari kita semua, prakarsa besar dari kita semua, untuk menentaskan isu pokok besar dunia pendidikan kita menyangkut soal guru ini. Secara filosofis tadi sudah dijelaskan oleh berbagai pihak, betapa guru betul-betul menjadi penyanggap utama bagi penyelenggaraan pendidikan kita sebagaimana disampaikan oleh Pak Totok tadi. Nah, karena itu saya menggarisbawahi yang kedua, saya kira sebagaimana dulu isu 20% untuk pendidikan, subtema yang semestinya tuntas dari 20% untuk pendidikan itu sesungguhnya adalah terkait dengan manajemen pengelolaan guru dan dosen sebenarnya. Nah, tapi apalah kata ini semua proses tadi sampaikan oleh Pak Fikri, 20% juga bukan belum sepenuhnya dipakai untuk pendidikan. Saya kira kita berangkat dari situ saja, sebenarnya kalau ini jadi komitmen bersama, Pak Amih, sangat mungkin sesungguhnya ini bisa kita tuntaskan di kemudian hari. Nah, hal-hal teknis yang lain yang selama ini menjadi diskusus kita, saya kira cukup menjadi komlomenter saja, karena pada isu yang subtantifnya adalah terkait dengan guru, pengelolaan guru dan dosen, terkait dengan keberadaan mereka pada konteks diutamakan pada aspek kualitas dan kesejahteraannya. tambahan lagi sekarang ingin saya berbicara tentang ASN guru untuk diangkat menjadi ASN di dalam ASN itu ada PNS ada P3K mengapa dibedakan? Karena memang berbeda selama ini dicoba rupanya dikembangkan oleh pemerintah bahwa P3 itu sama saja dengan PNS kalau sama buat apa? diberi nama berbeda begitu loh oleh karena itu penyelesaian guru honorer jangan hanya menggunakan istilah P3K kemudian menutup peluang untuk menjadi PNS nah ini menurut saya harus dihentikanlah mengelabui masyarakat yang mengatakan bahwa P3 nanti sama saja dengan PNS kalau memang sama saja buat apa? PNS disebut P3K ini menjadi penting